Horas, selamat datang di Bataknesia Channel Dalam hirarki militer di Indonesia, Presiden adalah panglima tertinggi militer Maka bisa dikatakan panglima TNI atau orang nomor satu di TNI adalah anak buah Presiden Karena itu panglima TNI selalu bergerak atas perintah Presiden Namun ada satu cerita menarik yang terjadi di masa lalu Cerita ini tentang seorang jeneral berdarah Batak yang berani banting pintu di depan Presiden Dan aksi banting pintu itu dilakukan di Istana Negara, rumahnya panglima tertinggi TNI Mungkin jika dilihat sekarang ini aksi banting pintu jeneral TNI di depan panglima tertingginya sungguh aksi nekat Aksi yang berani, namun itu memang terjadi, seperti apa kisahnya? Mengutip buku dalam iktisar sejarah RI 1945 sampai sekarang yang disusun Nugroho Noto Sutanto Jenderal Batak nekat yang berani banting pintu di depan Presiden RI adalah Letnan Jenderal Tahi Bonar Simatupang Atau terkenal dengan sebutan Jenderal T.B. Simatupang Ada pun Presiden RI yang dimaksud adalah Soekarno, Presiden RI pertama Peristiwa banting pintu itu terjadi sekitar pertengahan Juli tahun 1952 Kala itu Simatupang sedang menjabat Kepala Staff Angkatan Perang atau KASAP Pemicunya adalah polemik yang terjadi di tubuh TNI Angkatan Darat saat itu Menurut Nugroho Noto Sutanto, ketika itu Kolonel Bambang Supeno yang menjabat sebagai Komandan Chandra di Muka Melapor pada Soekarno dan meminta Presiden mencopot Kolonel Aha Nasution dari jabatannya Sebagai Kepala Staff Angkatan Darat atau KASAP Alasan Supeno banyak perwira yang tak setuju dengan langkah Nasution Yang menyertakan militer Belanda dalam meningkatkan mutu tentara di Indonesia Rupanya Gayung bersambut Soekarno merestui langkah Supeno Ia beri sinyal akan mengganti Nasution tapi dengan syarat para panglima di daerah juga setuju Supeno diminta untuk bawa bukti tanda tangan para panglima yang menyetujui pencopotan Nasution Setelah itu Kolonel Supeno langsung bergerilya mengumpulkan tanda tangan para panglima tentara di daerah Akhirnya tanda tangan beberapa panglima tentara pun didapatkan Surat berisi tanda tangan para panglima tentara di daerah pun lantas dibawa Supeno ke si Matupang Saat menerima surat itu si Matupang mencecar Supeno Namun penjelasan Supeno tak memuaskan Alih-alih setuju si Matupang berang dengan langkah Supeno Sempat terjadi perdebatan sengit antara Supeno dan si Matupang Tidak lama setelah itu, Supeno dicopot dari jabatannya Rupanya si Matupang masih geram Ia pun berinisiatif menghadap Presiden Soekarno di Istana Negara Dengan didampingi Menteri Pertahanan ketika itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Nasution Si Matupang menghadap Soekarno Setelah diterima Presiden soal surat Supeno pun dibahas Awalnya perbincangan berlangsung biasa saja Terjadi perdebatan sengit antara si Matupang dan Soekarno Jenderal Batak itu pun sampai tersulut emosinya Pun Bung Karno juga sama emosinya Dalam pembicaraan itu Soekarno berterus terang bahwa dia memang memberi sinyal restu Atas langkah Kolonel Supeno Ini yang membuat si Matupang berang Dengan lantang jenderal berdarah Batak itu menentang Cara Kolonel Supeno Bagi si Matupang apa yang dilakukan Kolonel Supeno itu langkah buruk Yang akan berdampak pada masa depan Tentara di kemudian hari Kata si Matupang jika hal seperti itu dibiasakan Para pemimpin militer akan ketakutan Sampai kemudian si Matupang berkata Keras kepada Soekarno Selama saya Kepala Staff Angkatan Perang Saya tidak akan biarkan itu terjadi Rupanya perkataan si Matupang itu Bikin Soekarno tambah emosi Dengan bahasa Belanda presiden RI pertama itu menghardik si Matupang Soekarno menganggap si Matupang memojokannya Perdebatan pun tak ada kata sepakat Si Matupang tetap bersikeras sampai akhirnya pertemuan pun bubar Si Matupang pun keluar dari ruangan tanpa menyelami Soekarno Sangking masih emosinya saat hendak keluar Si Matupang membanting pintu dengan kerasnya Berak bunyi pintu yang dibanting pun terdengar begitu keras Beberapa tahun kemudian Menteri Sekretaris Negara AK Pringgo Dikdo Saat itu memberi kesaksian Katanya pasca pertemuan itu Soekarno marah besar dengan sikap si Matupang Dia memberaki saya kata Pringgo Dikdo mengutip kembali pernyataan Soekarno yang tersinggung Dengan sikap si Matupang Sejak itu hubungan Soekarno dengan si Matupang renggang Jenderal si Matupang sempat ditawari jadi duta besar Tapi Jenderal Batak itu menolaknya Bagi si Matupang jabatan duta besar itu hanya untuk membuang dirinya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya